Ibu bapak yang saya muliakan. Satu ketika Nabi Muhammad SAW bersabda. Ketika kamu melewati taman surga, singgahlah. Para sahabat bertanya-tanya. Kamu nanya. Ini masih di dunia, wahai Nabi. Apa yang Anda maksud dengan taman surga? Mata saya gagal fokus, ada tulisan di sana ya. Awas copet. Hebatnya karangkobar, pengajian saja masih banyak. Copet. Tapi insya Allah hari ini pengajiannya aman. Karena copetnya ada di atas panggung. Iya, saya copet. Cuman perbedaannya adalah saya dengan copet terminal. Copet terminal itu goblok. Yang dicopet dompetnya, ketahuan dibukuli kepalanya. Kalau saya yang saya copet bukan dompetnya, tapi hatinya. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompetnya. Yang lain-lainnya pun pasti diberikannya. Nyoh. Yang dimaksud dengan taman surga di dunia adalah majlis dikir dan majlis ilmu. Maka yakinlah tempat ini siang hari ini menjadi taman surganya Allah. Anda yang datang berarti sudah nyicil mendapat DP masuk surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Maka salah satu kegembiraan bagi seorang mu'min adalah zur aliman. Berziarah ketemu dengan orang-orang alim. Dan kita bisa mendapatkan orang-orang alim itu salah satunya adalah jimajlis ta'lim. Saya jadi ingat dalam kitab wasiatul mustafa. Dimana disitu diperintahkan kepada kita. Untuk tidak boleh jauh dari ulama kiai dan orang alim. Bahkan disitu disebutkan idamado alal mar'i arba'una yauman. Ketika seseorang melewati 40 hari. Di riwayat lain disebutkan idamado alal mar'i arba'una sobahan. Ketika seseorang telah melewati 40 subuh, 40 pagi. Walam yujalisul ulama. Selama 40 hari itu dia belum pernah ketemu dengan ulama. Tidak pernah bermujalasa. Tidak menghadiri majlis ta'lim. Apa yang terjadi? Kosat kolbuhu. Maka hatinya menjadi keras. Wajah sarok alal gabair. Dan dia berpotensi melakukan dosa-dosa besar. Artinya apa? Kalau anda hatinya mulai keras. Jangan-jangan sudah terlalu lama anda tidak hadir di pengajian. Para suami menasihati istrinya kok susah? Barangkali istrimu sudah lama tidak ketemu dengan kiai. Walaupun saya yakin suami itu tidak mungkin bisa menasihati istri. Kenapa? Coba dilihat dari alis saja pak. Alis itu buatan Allah. Sama istri masih dirubah. Aturan Allah saja dilanggar. Apalagi aturan suami. Betul pak? Betul. Wongnya ya teka. Biasanya jilpapnya pink. Dan hebatnya kiai-kiai Jawa. Kiai Jawa itu mengemas pengajian rutinan pak. Biasanya mengambil durasi waktu lapanan. Kalau orang Jawa ini tahu pasti lapanan. Tiga selapanan. Tiga puluh lima hari. Ini menunjukkan apa? Wasgitone kiai Jawa. Kenapa mengambil jaraknya lapanan tiga puluh lima hari? Supaya sebelum empat puluh hari kita sudah bisa ketemu dengan ulama dan kiai. Nyiasati hadisnya kanjing Nabi. Jangan sampai empat puluh hari kita tidak ketemu dengan kiai. Maka beruntunglah kalau suatu tempat disitu ada pesantrennya. Ada pondoknya. Berarti apa? Kullah yaumin. Dan bertempat Anda dikunjungi oleh para malekat-malekatnya Allah. Makanya hari ini saya lihat banyak malekat. Di sana hadir malekat rahmat. Di depan ada hadir malekat pemberi rizki. Sebelah sana subhanallah ada malekat Israel. Maka salah satu tempat yang akan didatangi oleh malekat itu apa? Innal ladhina kalu Rabbunallah. Satu tempat yang ketika orang melaksanakan sesuatu di niati hanya karena Allah. Maka yang pertama yuk kita luruskan niat. Kenapa kamu datang ke pondok pesantren Nurul Mubin? Allah. Enak Pak. Saya itu hari ini puasa. Kok saya dikusuh-kusuh kopi? Kan menghina. Saya itu merasa saya itu bisa hidupnya enak itu karena puasa Pak. Tirakat terbesar saya itu puasa. Saya puasaan Dawud dari tahun 2016 yang terakhir. Ini sudah tahun ke-8. Padahal hari ini saya ngaji 4 kali. Ya biasa-biasa saja. Ya lemes biasa. Tapi masih bisa ngaceng. Tapi kan hebatnya puasa itu apa? Wa'alaibisom pa'inahu agadulil basur wa'asonu lil farji. Wa'inahu wijak. Jadi orang berpuasa itu aman. Walaupun nafsunya besar tapi masih bisa dimanaj. Karena puasa. Makanya anda yang merasa ngacengan-ngacengan lah itu. Salah satu solusinya adalah puasa. Biasanya baju ini batik. Di mana ada pondok pesantren. Harusnya kita dukung dong. Karena pondok pesantren itu mancing ridhonya Allah. Kan ada satu hadis. Anda itu datang ke sini sampai pulang itu bisa bililah. Anak-anak itu selama di pondok dia bisa bililah. Jadi kalau ada santri meninggal di pondok itu mantinya bisa bililah. Pokoknya dia cari ilmu. Makanya saya kemana-mana itu saya niat. Khoro javitola bil ilmi. Saya niat keluar itu bukan untuk apa. Yang lain. Tapi segedar mencari ilmu. Kan begini saya punya pengalaman baru. Subhanallah jamaah. Saya lihat parkirnya sampai satu kilo. Jauh gitu. Begitu saya lihat ada wajah-wajah bahagia. Kan kelihatan bahagia terutama para janda. Ya insyaAllah. Ya jelas mereka bahagia. Karena ketemu dengan kiyai idola. Iya. Karena aku pujaan para janda. Gak bahaya tah. Cuaks. Maka yang pertama diluruskan niat. Kiyainya bikin pesantren ya karena Allah. Santrinya mondok juga karena Allah. Wali murid mondok ke anak juga mencari ridonya Allah. Jadi ini enak. Maka nanti akan ada tanggung jawab. Maka nanti akan ada tanggung jawab. Kewajiban orang tua itu apa sih? Mondok ke anak. Kewajiban anak itu apa sih? Belajar. Kewajiban guru itu apa sih? Mengajar. Soal besok anakmu mutakhori jin dari pondok jadi apa. Itu bukan tanggung jawab anak. Bukan tanggung jawab guru. Bukan tanggung jawab orang tua. Tapi urusan Allah. Makanya niatnya harus kolurabunallah. Enak. Saya dulu mondok itu yang gak punya cita-cita cuman saya. Ditanya sama yang lain. Teman saya. Jadi polisi. Jadi tentara. Walaupun kemarin tetangga saya marah. Anaknya daftar angkatan laut gak diterima gara-gara gak bisa berenang. Dia protes. Saya protes kenapa? Itu tetangga saya diterima di angkatan udara. Padahal gak bisa terbang. Kalau santri saya jelas Pak. Ini ditolak jadi tentara. Gara-gara giginya jelek. Akhirnya panitia saya telun. Kenapa santri saya gak diterima jadi tentara? Mohon maaf Gus giginya jelek. Akhirnya panitia saya ceramai. Anda harus tahu. Tentara itu besok tugasnya perang. Perang itu tembak-tembakan. Bukan cokot-cokotan. Masuk. Masuk. Salamu ala nabi Muhammad. Nah. Maka yang pertama harus. Kalurabbunallah. Allah. Oh enak Pak. Saya itu kalau ngaji di lokalisasi ketemu mbak-mbak. Dibujui di. Ganggu macem-macem. Ya enteng saja. Allah. Makanya kemana-mana saya kalau ke lokalisasi. Pasti bawa mukena banyak. Jadi saya taklukkan mbak-mbak lokalisasi itu dengan mukena. Saya kemarin di lokalisasi penundan batang. Ternyata di situ ada 500 PKS. Eh PSK. Sumpah. Sengaja. Tidak sengaja. Ada 500 PSK. Saya tanya. Mau gak kalian saya kasih mukena. Saya ditanya kenapa kok Agusinta kemana-mana lokalisasi klub malam bagimu kena. Itu torekot saya. Torekotnya Habib Lutfi itu membangun makamnya wali. Makanya dimana ada makam wali. Saya diperintah. Lih kayak dibangun lah isoleh. Supaya makamnya wali itu berbeda dengan makamnya orang yang lain. Nah saya punya torekot. Bagimu kena untuk purel, begengge, telembok. Iya aranin telembok ya. Ngerti telembok? Ya ngerti olangganan. Itu saya bagimu kena pak. Nah kemarin maka saya bagi ikhlas gak Agus? Ikhlas. Untuk apa ini? Yang gue sholat? Gue lemak tak ajar ya. Jadi karena Allah. Yang dicari Allah. Kalu Rabbun Allah. Nah ini niat pak. Itu terutama harus dimiliki oleh orang tua murid. Ada wali santri disini? Tolonglah. Mondok kaya anak itu niatnya apa? Mardotillah. Gue liru doa negus tiya Allah. Titipnya kepada Pak Kiai. Kenapa dititipkan kepada Kiai? Karena kita meyakini. Kehebatan Kiai dibandingkan dosen, dibandingkan rektor itu kan satu. Kiai itu tiap malam bangun, tahajud, sholat malam, hajat. Mendoakan santri-santrinya. Itu pasti. Saya yang minimal mendoakan santri saya, jawab maaf saya. Saya ditanya sama istri saya. Beb. Saya jawab, iya saya. Bukan sayang sih. Sayang-santrin rojin. Ya mending lah bep sama saya. Lihat tangga saya itu nyolok bujuri ngawur. Gundal. Sayang-santrinya itu nyolok bujuri ngawur. Gendal gendul. Dapat diri pada orang karangkobar. Kayaknya ini mamah. Mamah kakinya meletak-meletak. Ya rapah antas temen ya. Assalamualaikum mamah. Iya babah. Mamah lemunnya kayak kia. Ya awah. Ya awah. Itu pulang pengajian pasti little body dia. Silih tegatel kelebon pedih. Lah keperimen bokongnya setampah ya. Istri saya tanya begini. Abah itu kan dianggap orang kaya ya kaya. Punya uang punya uang. Dulu abah awal pernikahan gak punya apa. Sekarang apa yang gak punya. Kenapa masih puasa terus pak? Itu beban kiai pak. Jadi beda kiai itu dengan dosen. Dengan rektor itu beda. Rektor itu yang terima maizah terima saja. Kalau kiai punya beban moral pak. Malam itu ya harus bangun malam. Mendoakan santri. Mendoakan jamaah. Walaupun dia dikatakan sudah terhormat. Mulia masih mau berpuasa. Saya tanya kenapa abah masih mau puasa. Saya tirakat. Tujuan saya apa? Kalau hari ini saya dianggap terhormat. Kenapa saya puasa? Saya pengen anak saya. Santri saya. Dan termasuk semua jamaah yang pernah ngaji bersama saya. Mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan gara-gara puasa saya. Ya termasuk orang-orang karangkobers yang jelas-jelas kayak gini. Ya Allah badi kalungan. Malah kayak pedos korban. Maka yang perlu diluruskan pertama kali itu wali santri pak. Itulah kenapa kita mengenal satu hadis yang paling masyur dan populer ketika Nabi Hijroh. Innamal a'amalu bininya. Wa innamalikulimri'im manawa. Segala sesuatu itu karena niatnya saja. Enteng bu. Kalau anda mondok ke anak. Karena Faridah itu nalakulimuslimin wamuslimatin. Anda gak kepikir besok anaknya jadi apa. Eh keras. Problemnya adalah anak itu pertama kali mondok. Biasanya yang susah itu anaknya. Nangis-nangis karena harus pisah dengan keluarga. Tapi begitu anak sudah bertanding pondok. yang mulai cerewet. Uang tuan nih. Betul? Kok anak kinyong remuli-muli ya? Kalau awal-awal mondok sandri itu maunya pulang terus. Badannya sakit dikit pulang. Kakaknya nikah pulang. Werdusnya meteng pulang. Kucingnya manak pulang. Akhirnya begitu di pondok dia menemukan sirkel baru. Piah baru. Kebiasaan baru. Mendapatkan ridho dari kia dia mulai betah. Orang tua mulai cerewet. Padahal jelas mondok itu salah satu syaratnya adalah watuluz zaman. Panjang waktunya. Bukan sebentar. Makanya kenapa kalau di pondok namanya ngaji. Kalau seperti ini namanya pengajian. Karena kenapa? Kenapa? Ini cuma sebentar. Kalau di pondok namanya santri ini sontrot. Sandri lemunnya kayak gie. Primen seawak watengkabe. Kamu gak usah marah. Kalau kamu di buli dasar kamu gemuk. Kamu jawab. Sorry. Saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus makan nati. Enak temen ya. Pujuh ini lemuh. Dicekel bokong kabe. Yang paling susah itu pak mendudukan niatnya orang tua. Dulu ibu saya itu sudah bu. Kalau mondok. Ibu itu gak kayak kalau mau. Justru dulu saya yang minta mondok. Walaupun mondok saya itu beda dengan yang lain. Karena yang lain klasikal saya tabarukan sama kiai. Tapi apapun itu. Bahwa orang tua itu penting. Salah satu faktor terpenting dari pendidikan anak adalah niat dari orang tua. Nah. Tanggung jawab terbesar kiai. Makanya saya itu kaget betul. Saya soa Nabi Plutfi pas waktu itu. Tahun 2021. Saya lihat dengan mata saya sendiri. Waktu itu saya lagi viral. Gara-gara saya ceramah di gereja Jakarta Utara. Masih ingat ya. Yang dibilang. Miftah kafir. Saya jaburah Bapak. Saladat maning. Ada lagi yang bilang. Miftah goblok. Miftah goblok. Bapak goblok. Welah. Rizkerika. Pinter. Rapayu. Santai aja. Ngomong goblok saja jadi kiainya presiden. Goblok saja dipercaya sama Pak Prabowo. Ngisi di Kementerian Pertahanan. Makanya saya itu AKBP dalam tiga hal. Satu AKBP. Aku kiainya Bapak Polisi. Polisi-polisi rata-rata ngaji sama saya. Jenderal-jenderal di Jakarta itu hampir semuanya. Pak Wahyu Adiningrat Asrena. Wahyu Widada Kabar Reskrim. Irwasum. Ahmad Dhafiri. Pak Jenderal Istio Sikit. Yang enggak cuma sambu. Yakin bukan sanggak. Makanya Pak Kaposek. Pangkatnya kecil enggak apa-apa. Yang penting selamat. Daripada sambu tembak mati. AKBP. Aku kianya Bapak Polisi. AKBP kedua. Aku kianya Bapak Presiden. Karena mungkin kader muda NO yang paling sering diundang sama Presiden. Saya apa? Saya besok bulan 10 ada lagi undangan dari Presiden. Acaranya bukan pengajian. Tapi gue sentuh yang suruh ceramah. Forum Investor Daily Summit 2023. Yang ngisi, yang datang itu investor-investor dunia. Yang ceramah, mitah. Apa bedanya diundang dengan Desa Gumelar? Bedanya satu. Kalau diundang Presiden, wow. Kalau Desa Gumelar, halah-halah. Murah ditawar. Ramadhan kemarin saya diundang di forum Silaturahim. Ketua Umum Partai Politik. Bersama Presiden Jokowi. Yang diundang Pak Prabowo, Cak Imin. Kemudian Erlangga Hartarto, Zul Ghibli Hasan. Erlangga Hartarto, Mardiono. Yang ceramah dan pengimami sholat Gus Miftah. Maka hari itu, mohon maaf Indonesia yang mimpin bukan Pak Jokowi. Tapi Gus Miftah. Imami sholat ingyong. Saya mau sholat, tengok ke belakang. Saya bilang, Sawu, sufu, ufakum, bis sholat. Tolong luruskan dan rapatkan sofnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, Nggih, Gus ya. Manut, manut. Saya takbir, Pak Jokowi ikutan takbir. Saya rukok, Pak Jokowi rukok. Saya sujud, Pak Jokowi sujud. Inyong salam, melu maning. Rambung sholat, saya bilang, Cie, melu inyong, Cie. Pak Jokowi jawab, cuak. Jadi yang pertama, mohon maaf. Waktu itu, saya ceramah di gereja itu. Saya ditelepon sama Habib Lutfi. Saya besok jadi wakil ketua Multako Pertemuan Ulama Sufi Sedunia Internasional. Di Pekalungan. Dihadiri 64 negara. Dari Al-Azhar, rektor-rektor Universitas Islam Terpemuka di dunia. Yang buka Pak Jokowi, Ketua Panitianya Pak Prabowo, Wakilnya Miftah Moulana Habibur Rahman. Atau jangan-jangan tanda-tanda ya. Presidennya Prabowo, Wakil Presnya Gus Miftah ya. Aku tadi Wakil Pres yang seneng, Yoh, gumelar. Ngundang rampelopan. Tapi keren ya punya Wakil Presiden Setampan ini ya. Melu-melu. Punya Wakil Presiden selucu ini kan keren. Apa? Tempiling. Oh tak pilih. Ya iyalah. Sekarang saya sudah Presiden. Presiden para pendosa. Jangankan saya jadi Wakil Presiden. Anda kan tahu saya dekat dengan Pak Prabowo. Gus, doakan saya Presiden. Besok saya Presiden, Gus. Entah Menteri Agama. Enggak Pak. Saya dukung Anda jadi Presiden, Tapi enggak usah jadikan saya Menteri Agama. Kenapa Gus? Kalau saya jadi Menteri Agama, Mohon maaf, Menghilangkan kemerdekaan saya dengan jamaah. Loh, pondok pesantan Nurmu, Binggambung ini bisa mengundang saya. Nah jadi Menteri, Saya harus fokus kepada tugas kementerian. Saya enggak bisa pengajian. Hayo, milih henti. Ya milih pengajian. Kata ngobong desa, Tunggaknya meletek-meletek. Ini kan aku bahagia. Makanya saya bilang, Saya enggak usah jadi Menteri Agama Pak Prabowo, Silahkan Anda jadi Presiden. Tak pilih. Untuk apa? Saya milih pengajian bersama rakyat jelata. Saya berani Pak, Kemarin tanggal 1 Agustus, Istiqhosa Kebangsaan di Istana Negara. Yang diundang 400 Kiai. Yang enggak datang saya Pak. Karena hari itu, Saya ada jadwal 4 lokasi di kendal Jemak Pati. Saya bilang, Kalau saya meninggalkan jamaah, Dipisu-pisui sama jamaah, Gara-gara saya berangkat ke istana. Sudah. Anda silahkan istiqhosa di istana, Gus Minta cukup ngurusi rakyat jelata. Istana tak tinggal Pak. Apa enggak hebat nurul mobil, Anggarannya pas-pasan. Bisa mendatangkan. Gitu Pak, Praktik no menseknya telepon saya. Gus, ini kiai-kiai banyak yang datang. Kenapa Gus Minta enggak datang? Lah kiai rapayu, Ini yang lari, Saya beri main. Ya beda. Enggak, Karena saya mengebuti jamaah orang kecil saja. Waktu itu, Habib Lutfi telpon saya, Le, kamu sahur di Pekalongan ya. Saya pengen, Abah pengen ngobrol sama kamu. Akhirnya saya berangkat, Dari Jakarta ke Pekalongan. Waktu itu, Sudah hampir subuh, Saya baru nyampe, Brebes. Artinya apa? Kalau saya babla, Saya enggak sahur. Padahal Habib Lutfi minta saya sahur di Pekalongan. Saya mandek di Brebes. Habis sahur saya berangkat. Jam lima baru nyampe Pekalongan. Saya langsung masuk ke kamarnya Habib Lutfi. Di situ saya melihat, Habib Lutfi itu pegang tasbeh tidak hanya satu. Di hadapan beliau puluhan, Bahkan mungkin ratusan tasbeh. Yang satu ini mungkin bisa seribu buah. Saya di situ ada Mama Salma. Kebetulan kan saya dekat dengan Habib Lutfi. Karena Mama Salma itu masih saudara saya. Akhirnya saya matur. Tahu saya datang, Habib Lutfi berhenti miripnya. Bah, Abah itu kan pahalanya sudah banyak. Amalnya banyak. Muridnya Santri, Sadiliyah, Torekoh, Jatman, sudah banyak. Kenapa ke Abah masih mirip sebanyak itu? Jawabannya yang membuat saya merinding, Pak. Ini bedanya kiyai, ulama, dengan rektor, dengan dosen, dengan guru-guru di luar. Beliau bilang apa? Lih, jamaahnya oke. Yang miripnya masih bolong-bolong. Dikirnya bolong-bolong. Saya sebagai Mursi Torekoh bertanggung jawab atas mirip mereka. Kenapa Abah miripnya banyak? Untuk nambal. Bolongnya dikir dan miripnya para jamaah. Beda lah. Maka saya meyakini. Kenapa kok Anda itu harus ditip anak ke kiyai? Kiyai itu minimal malam, minimal witer itu pasti. Dan minimal mendoakan santri. Untuk anak-anakku santri, Nurul Mubin, Alfa TK. Itu pasti. Saya dipondok untuk anak-anakku santri, Oraji, Alfa TK. Untuk semua jamaah yang pernah mengikuti pengajian saya, Alfa TK. Kiyai itu biasa kirim vatih ke jamaah. Jamaah belum tentu. Ayo. Sopo sintau mati kayak Guzmitah. Berana. Gue yang ngetani mati kayak aku ngetani mati matanya. Belumlah kapan mati ini cangkeme. Sopo si ngkanda tadi. Karena aku erosi. Ada pertanggung jawaban moral. Makanya gak mudah. Menurut Imam Al-Hazali, salah satu karakter kiyai ini kuno apa-apa. Harus punya sikap. Al-ladina yang duruna ilal ummah bi'ayni rohmah. Yang memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Memandang umat dengan kacamata hitap matamu gitu loh. Kamu modus kan. Supaya aku melepas kacamata kan. Eh sorry ya. Aku lepas kacamata janda pingsan. Coba aja nantang. Kayak mesti cangkeme rondo kayaknya. Aku gak mungkin tertarik sama kamu. Kan kamu sudah tua. Paling susunya kadaluarsa. Ulama kiyai itu memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Termasuk bi'ayni rohmah itu apa? Dia mendoakan. Menurut saya itu lho pak. Jangankan kok jama'al. Lembaga-lembaga tak doang. Orang-orang yang terkena dekat dengan saya, saya doakan. Pak Presiden Jokowi, Al-Fatih. Itu saya biasa. Lho. Kalau bukan kita siapa yang menjaga pemimpin kita betul? Pak Polisi Tentara menjaga Presiden secara fisik. Kiyai secara batin dong. Makanya pemimpin-pemimpin dulu itu gak ada pemimpin hebat pak. Kecuali dijaga oleh wali. Raden Patah Demak itu nama aslinya Lembu Kenongo. Punya adik Lembu Kanigoro. Lembu Kanigoro kemudian menjadi betorokatong. Lembu Kenongo menjadi Raden Patah Demak. Dia bisa hebat. Karena dijaga batinnya oleh wali Songo. Makan demak hebat. Demak runtuh muncul kerajaan pajang. Muncul satu Raja Besar namanya Sultan Hadiwi Joyo. Yang nama aslinya adalah Joko Tingkir. Joko Tingkir bisa hebat. Karena batinnya dijaga oleh Kanjeng Sunan Kali Joko. Pak Polisi, Pak Tentara. Ada Pampres, ada Tentara. Itu menjaga fisiknya Presiden. Kiyai-kiyai itu menjaga batinnya Presiden. Caranya bagaimana? Ya didoakan. Maka saya bilang, saya kan berapa? Kepada calon-calon Presiden silahkan datang ke pondoknya Gus Mita. Yang respon cuma satu. Pak Prabowo, saya bilang, Pak, belajar dari Joko Tingkir. Anda enggak akan jadi orang besar kalau Anda tidak dekat dengan kiyai. Oke Gus, tolong saya didoakan. Joko Tingkir itu tukang ngarit. Ngarit ke kebun. Tapi bisa jadi Raja, kenapa Pak Maret kero kiyai? Betul? Makanya Abel Lutwi kemarin bilang, Kamu matur sama Pak Prabowo, mau enggak jadi Ketua Panitia Multakok Ulama Dunia? Oh siap, saya matur. Mau. Kalau jomong gelem, ngeragati. Oh, enggak pinter aku. Lihat, orang sufi lah yang duit-duit, Pak. Yang ngeragati, yang duit-duit. Bu, Milo mantep, melo kiyai. Salah satu penyakitnya orang itu apa? Sering rasani kiyai. Yang enggak cocok dengan hati kamu, kamu rasani. Kiyai munggah panggung, kalau coba motornya enggak gue tongkat. Wow, si buta dari gue hantu. Karena aku kerasa. Kualal Habib Ahmad bin Hasan al-Atos. Habib Ahmad bin Atos, Hasan bin Atos, Bilo pernah mengatakan begini. Ampun suudun kali kia ini. Jadi lanjut, Apa kata Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Atos? Jangan kalian mengkritik setiap kejanggalan yang kau jumpai dari orang-orang yang dekat kepada Allah. Kenapa? Sebab mereka mempunyai dasar dan ilmu yang belum engkau ketahui. Kadang-kadang kita bilang begini. Nah, masak kiyai kok yang ngono. Lah, canggamu duduk kiyai kok ngerasani. Kemarin di Mekah saya ketemu dengan Habib Jindan. Beliau mengatakan apa? Saya itu senang sama Gusmita. Kenapa, Bip? Gusmita yang kelihatan seperti itu sama kiyai-kiyai sepoh dekat. Saya dulu punya kiyai Abadim Yatirois, Kendal. Sayang banget sama saya. Mbah Yaidin Ploso, Almarhum. Sekarang saya dekat dengan Yaidah Ploso, Habib Lutfi. Beliau mengatakan apa? Murid itu salah kalau punya guru bisa benar. Tapi murid benar kalau dia tidak punya guru bisa salah. Murid kui salah, dua guru bisa benar. Karena guru pasti punya dasar. Murid benar, tidak dua guru bisa salah. Makanya jenis-jenis itu kujung dua guru. Kenapa kemudian dalam kitab taklim disebutkan, Al ilmu bila sayhin fa sayghuhus sayton. Ilmu tanpa guru, guru nesetan. Salah milih guru, guru nimbah nesetan. Contoh, Joko Tingkir mulia mergondue guru, manot. Kalau gurunya kanjeng sunan kali Joko. Harusnya yang menjadi orang besar itu bukan Joko Tingkir. Tapi siapa? Aryo Penangsang. Tapi Aryo Penangsang gagal menjadi orang besar. Karena Aryo Penangsang tidak manot sama gurunya kanjeng sunan. Kudus. Polisi ingin selamat. Cedakkan rogi ai. Mila gaya ini nendur panggung. Baga muka kaposeki selamat. Amin. Pak Danramili selamat. Danramil kulon dancuk jaran. Selamat. Selamat, 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 selamat. Selamat, selamat. Bumpung ada drone. Bukan ada drone melandangak. Keceplakan drone merongos sanggamu. Ya Allah. Iki sing panggung sedang mawani. Pak Kaposek dan Ramil. Oh, halo mat. Sama hati menengguai. Anu lurai raya iki? Lurai di lurai? Di lurai. Oh, iki lurai. Lurai seran biuntu ya. Kayaknya kayaknya mentil lagi ya. Eh, pandri. Oh. Ya Allah, Pak Lurah menengbaik. Pak Lurah harangnya siapa? Oh, Su. Ya, no. Panggilannya Pak Su ya. Tapi perpanjangan jabatan sembilan tahun sekarang. Minta panjang masa jabatan. Karena modalnya rung balik. Ayo selamatan. Minta lagu apa? Nemen. Ngomong. Miring apa jengking? Sakharapmu Dewi. Yaudah jaga tikir saja yuk. Saluh ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala tahara. Rasulillah salatullah ala yasin Nabi Muhammad. Ala yasin Nabi Muhammad. Tawasan Nabi Muhammad. Rasulullah ala ya Allah. Joko tinggir minumnya kopi Kopi ditanam di pinggir Kali ayo berpikir tentang negeri ini Kalau bukan kita siapa lagi Kalau bukan kita siapa lagi Sing banter Salatullah Salatullah Selataya Rasulullah Salatullah Salatullah Ala yasiukhabibillah Ala yasiukhabibillah Sawa salami Bip ismiullah Jalan-jalan di pedesaan Desanya aman bersih terjaga Sucikan hati, tetapkan iman Merah putih melekat di dada Merah putih melekat di dada Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulullah Salatullah Salamullah Ala ya sinhabi lillah Ala ya sinhabi lillah Salamullah Bismillah Wa bil hadhi rasulillah Wa kulli mujahidi lillah Bi ahlil badri ya Allah Bi ahlil badri ya Allah Bunga cantik di tepi taman Beragam warna memikat hati Mari rawat kebinekaan Demi keutuhan NKRI Demi keutuhan Semua tangan diangkat untuk kancing Nabi Salatullah Salamullah Ala ya sinhabi lillah Salatullah Salamullah Ala ya sinhabi lillah Alay ya sinhabi lillah Tawasanat Bismillah Wa bil hadhi rasulillah Wa kulli mujahidi lillah Bi ahlil badri ya Allah Bi ahlil badri ya Allah Minum kopi rasanya nikmat Manam semangka di tengah desa Mari ngaji dan bersolawat dari banjar Negara untuk Indonesia Dari banjar Negara untuk Indonesia Semua tangan diangkat Salatullah Salamullah Ala toha rasulillah Salatullah Salamullah Alay ya sinhabi lillah Alay ya sinhabi lillah Tawasanat Alay ya sinhabi lillah Wa bil hadhi rasulillah Wa kulli mujahidi lillah Bi ahlil badri ya Allah Bi ahlil badri ya Allah Salamullah 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 Kan aku capek Pak kiri sini dan pak kiri Jangan kan Pas kulah posok di noniki Teng banjar negara Kulah pengajiannya Rawsah di amplopi Damel pondok mawon Tengok mawon Muka-muka hajat kulah kobol Hajat kulah hajat kulah nopo Pak Prabowo presiden Kulah mboten dibayar Pak Prabowo Kulah pas poson Duitnya tak sumbang Tengkondok mawon Rawsah ngapak kulah Pak kiri Dungak kiri Calon presiden kulah dadi Pak Prabowo Wah wakili cak Imin Salamann Gila ini suku nyumbang PKP yura suku Jangan PKP cak Imin Presidennya para bawah wakili cak Imin Guyang gua juga Pak Prabowo Presiden, amin Mending temen ya Undangnya yang ganteng gratis Salah ya Dina korentek Selawatan lekker Jadi ini lah, orang2hajat ini paling api dipercepat dengan sodako nah kalau ini apa, kok Gus Minta kan dukung Pak Prabowo apa, kalau kita tahu mungkin kalau ngomongan Gus Dur, Gus Pak Prabowo bakal jadi presiden di usia tua, lho, siapa ngerti kalau Gus Dur ini, saya bisa ngelakon, saya soalnya Gus Durian banget, Pak Pak Mohamad Soekarjo selamat menikmati Pak Prabowo iya selamat menikmati Pak Prabowo PKP yang nyumbang ya Dewan Ranyumbang Dewan Provinsi mana kiaibai serah dihubungan apa-apa Radiam Robi demi Pak Prabowo Soekarjo, Soekarjo ya berarti Haja Tegus Minta dari Prabowo untuk Soekarjo santri ya pengen ini santri apa orang mana ini santri sabar di santri ya semudah istrimu janda ya yang nomor dua yang nomor dua apa seratnya selain kalau Rabbunallah sumasta kamu wong ngaji nih ku kudu istiqomah istiqomah nih ku arti nih ajak ajak itu konsisten Gus kok istiqomah berat iya istiqomah itu pasti berat karena kalau ringan namanya istirahat kok cobaan banyak Gus supaya istiqomah iya cobaan itu pasti banyak kalau sedikit namanya cobain milah Pak Soekarjo lagi kaya yuk ujiannya gak kata milah yuk rupanya digawe-gawe susah main aku mesaknya orang tegel di amplop kita balik sabar Pak Kiyai sabar ya kan kalau amplopnya untuk pondok lebih bermanfaat kan Gus minta sudah kaya kamu ada Pak Karjo nurlomubin pengacin kamu nyumbang apa enggak haa la umpama ada kota infat dompetmu ada seratus ribu lima puluh ribu seribu yang kamu masukkan seratus ribu apa seribu priwe ya delok kunyuk kebun binatang sanggunya satu sebu pengajian deleng kiaing ganteng infake sebu berarti larang kia ya Pak Kunyuk lebih menghargai kia ya Pak Kunyuk kok yang penting ikhlas ke Brieman kalau saya disuruh milih seratus ribu gak ikhlas sama seribu ikhlas milih mana seratus ribu walaupun gak ikhlas ayo di amplopi ikhlas gak di amplopi gak ikhlas yang mending di amplopi ikhlas tapi kan amplopnya tak kembalikan ke Soekarjo ya Allah istikomah itu berat berat lah istikomah dan konsisten itu pada posisi masing-masing Pak Kiai Soekarjo ya istikomah dengan nurul mubinnya amin jadi gak bisa istikomah orang itu harus sama itu gak bisa DPR ya istikomah dengan kedewanannya apa bentuk istikomah seorang dewan tidak korupsi istikomah dengan amanah dari rakyat makanya saya itu sepakat gini kalau bisa pejabat itu kaya dulu baru jadi pejabat bukan jadi pejabat baru kaya karena kalau kaya dari pendapat dulu baru kaya rakyat pasti curiga duitnya tekan ngenti dulu Gus Minta itu sebelum viral sudah kaya aku wujudnya mobil wujudnya oma wujudnya bojo wujudnya pondok wujudnya rekening tabungan kalau sekarang viral ya tambah kaya tapi bukan dari nurul mubin banyak pejabat dan DPR yang korupsi itu kenapa pak dewan karena apa mengejar kaya tidak mengejar konsisten dan amanah tidak mengejar istikomah sehingga pak kekayaan mohon maaf jabatannya untuk mencari kekayaan makanya muncul korupsi maka anak-anakku karangkobar ingat kata Gus Minta lebih baik tanganmu kotor tapi hasilnya bersih daripada tanganmu bersih hasilnya kotor swit-swit kaya artis dangdut ya canggam siapa tadi sing swit-swit sini tak kasih uang sini sini loncat 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 nah sini aku ya sugi hirap bapak Soekarjo ya miskin sini 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 kamu jaringi sapa nyilimi ke nyilimi ke kan nyilimi ke eh madepro 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 ini yang merongosnya katon jaringi sapa parmin parmin rohnya wotilu likur arane parmin parmin mis bojo sampun sampun bu jenis yang meteng meteng oh belum anaknya bira kali meteng mana orang ngeband om ben parmin jadi bancer berapa lama dua tahun dua tahun pekerjaannya apa parmin tukang ngarit tukang ngarit ya keren ya to tukang ngarit keren jadi kamu latihan jadi kalau besok ada pejabat korupsi bacoknya cang kemel oke siap Gus lho saiki maling pitik melebu polo sekre ini benjut korupsi 8 triliun malah dikasih bonus rompi kan bajingan ya tadi suit suitnya gimana coba saya pengen lihat cuit cuit jadi gimana tak kasih uang cuit cuit enggak apa-apa enggak apa-apa pakai mic pakai mic gue denger cuit cuit anak namanya butuhnya anak itu apa sih anak dan istri untuk ngaji anaknya untuk ngaji oh itu sangung ngaji kamu kalau ngasih uang saku ngaji berapa 5 ribu 5 ribu ya kebanyakan ya anakmu dua yaudah 200 ya sugi wengkia ini prabawo ya pro salaman peringkini kena hidup salaman kalau dikasih uang ditabung apa dicelengi siapa pakai mic pakai mic tabung betul kalau ada uang lebih ditabung jangan dicelengi buktinya apa ada bayi tabung gak ada bayi celeng makasih ya men ya makasih men apa apa ya sini ya sini usah pemaneng kia mau tanya apa ya usah pemaneng kia kamu mau tanya apa mau tanya ya usah pemaneng kia harapnya apa selfie ya sudah selfie nya jangan duit kamu mau tanya apa sekarang kamu disini mau ngapain kamu disini mau ngapain harap ngapa pengen selfie ya usah pemaneng kata kamu ya usah pemaneng kia ya usah pemaneng kia usah pemaneng kia usah pemaneng kia namiknya sama namiknya tadi katanya masak dibayar gak dikasih pertanyaan ini kan 17 Agustus bertambahin iya ya usah pemaneng kia aduh aduh lho Gus kang pura kerto omongin di pura kerto si ngongkong sapa tukang diesel oh tukang diesel udah sebutkan 5 nama pahlawan 1 Gus Dur eh belum udah Gus Dur 1 sama maneng Panglima Jendral Sudirman Sudirman Purubadingka ya sama maneng Prabowo tak kasih sepeda loh kamu nanti malah Prabowo masih calon presiden bukan pahlawan terus sama maneng Ahmad Yani Ahmad Yani bener sama maneng Diponegoro Diponegoro satu maneng lu cinta lunak ya bukan lu cinta lunak kebeto pelanak canggam satu maneng siapa Soekarno Soekarno ya usah tambahin pak ameng beritar kayaknya iya beritar usah mana bu Siaro tambahin tambahin sudah 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 udah sana pahlawan terima kasih Gus iya iya sana ambunnya apa-apa ya Allah rasa rasa ngoni Soekarno bangkrut aku ya selalu Allah Nabi Muhammad nah lanjut dan ini konsisten istiqomah jadi pejabat ya istiqomah dengan kebaikannya jadi pak polisi loh sana ini nyewon sewo umpah mau hitung-hitungan cara melebusur gue ini lebih gampang polisi apa kiai polisi polisi itu punya wawenang untuk menangkap kriminalitas kiai sana mau bengok-bengok berarti apa saya janjiannya polisi melebusur gue gampang eh ini polisi melebusur gue kelakuan dewek umpah mana jadi kiai konsisten dengan kegiyayanya lah milah kayak pak karjo itu ya ya sudah ngurusi santri di rumah sebisanya betul lah kita konsisten sebagai jamah mendukung orang-orang yang berjuang di jalannya Allah oh nurul mubin pengajian ya lah perlu digulai proposal ya nyumbang kan sumbangan itu cuma ada tiga mangkanalahu ilmun falyata sodak biilmihi siapa yang punya ilmun ndaklah dia sedekat dengan ilmunya nyumbang wamangkanalahu malun eh mohon maaf mulang wamangkanalahu malun yang punya harta falyata sodak bi malihi sedekat dengan hartanya nyumbang wamangkanalahu kuatun yang punya tenaga falyata sodak bi kuatihi sedekat dengan tenaganya rewang kalau ada pengajian sumbangannya cuma ada tiga yang punya ilmu mulang yang punya harta nyumbang yang punya tenaga rewang ada di sini nomor papat ora nyumbang ora mulang ora rewang cangkeme cerewet ada yang seperti itu wongi ya teka ya melu guyu didukung kalau sudah diniati karena Allah kemudian dilakukan secara istiqomah desa gumlar ini akan desa yang senantiasa dikunjungi oleh para malaikatnya Allah maka ayat terusannya apa orang yang meniatkan segala sesuatunya karena Allah melakukan amalnya dengan istiqomah maka tempat tersebut orang tersebut akan didatangi oleh para malaikatnya Allah amin hari ini yang susah akan dibahagiakan oleh Allah amin hari ini yang berhajat akan dikabulkan hajatnya oleh Allah amin hari ini yang jomblo segera dicarikan pasangannya oleh Allah amin maka doangnya kaya ya Allah jika dia jodoh orang aku juga orang ya Allah amin yang janda juga begitu kamu ucapin saja oleh para janda ingatlah bisa jadi cinta pertama memeninggalkan luka tapi yakinlah cinta kedua akan menghadirkan surga siapa tahu jadi jandanya parmen dinikahnya sama Soekarjo ya Luraya seneng temen desa kumelar ngundang kusmirtah Pak Luraya jenengnya siapa? Suyono Luraya Suyono lumayan gagah ono gajah ngombini susu najan gagaran duwe untuk kalau butuh gigi palsu silakan idul korban datang ke pondok saya Nurul Mubin ngundang kusmirtah kiai sukarjo lumayan gagah ono gajah mangan roti ngundang kusmirtah orang diam plopi ikhlas ikhlas kan saya bayar hajjah demi Pak Prabowo salam ala Nabi Muhammad kalau ada majelis seperti ini semakin banyak malaikat-malaikat yang datang pengajian untuk orang orang usaha lakukan pengajian dikatakan kia ini sapa ganteng apa orang viral kalau tetangganya nanggap jalan ke pang radu undang mangkat disini ada jalan ke pang arahnya apa ebek ada ebek radu undang mangkat pengajian orang mangkat padahal ebek kia ngundang demit kok setengah orang karangkobar berarti orang karangkobar kaya demit kok setengah orang gumelar berarti lurahnya lurah ciri-ciri lurah demit orang duwe dari tadi mbully pak lura sekarang mbully diri diri saya sendiri wis delaneng sawadus ningkali kayu nongkoh di gawe lemari gusmipta gagalan seragap ngaji oke randas yang jalo di tawi gusmipta orak orak sudi rawan maka nangka dicampur susu jandanya dikasih sing randu e untu pak lura tak kaya sakit emo gejimat menerak korupsi tambahi wong lurah korupsi tambahi begitu ku untu ya untuk medus kan murah hari ini kita semuanya didatang oleh para malaikat malaikatnya Allah dia membawa pesan dari Allah hei orang karangkobar alla takhobu jangan takut kita takut apa makanya walatazanu jangan sedih saya bilang seneng itu hukumnya wajib makanya pengajian jama gusmipta harus seneng karena susah itu hukumnya haram makanya ibu-ibu kalau punya suami-suaminya gak bisa membuat senang tiap hari sedih terus tolong kamu ajak duduk suamimu bisikan kalimat di telinganya mas ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka surga itu seneng-seneng seneng-senengnya gambarannya guyu nerokok itu azab siksa susah gambarannya merengut ini yang meh takut bojo nerika ini ngomah oke yang guyu ini apa oke yang merengut merengut kalau merengut berarti rumah tanggamu kayak surga apa kayak neraka ini nerokok terus lemu nerokok sing lemur ini sing lemur kita kasih uang ini kita panggil yang gemuk untuk ganjil panggung gede ya Allah ini kita kasih uang penjamik penjamiknya kualahan sini ya Allah kok panggungnya mereng ya aduh 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 namanya Suwarni siapa Suwarni 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 dan Suyano iya umurnya bira 34 oh 34 udah nikah sudah oh sudah bujurnya siapa Harstiawan lagi di sekolah suaminya masih sekolah guru oh guru suamimu kecil apa besar sama oh sama ya Allah kalau mbak Suwarni pekerjanya apa ibu rumah tangga oh ibu rumah tangga gak pekerja oh pekerja di rumah ya bener istri itu di rumah saja wong istri setiap hari dinafkai saja itu sama suami masih ngelawan apalagi punya penghasilan sendiri apalagi waduh lemuh kayak tapi kamu santai saja ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars itu artinya kamu tidak gemuk hanya salah planet misalkan kamu tinggal di Mars saja ya udah katanya sekarang nama sebutkan lima nama menteri kalau dulu jaman kita biasa apa apa sekarang gak apa ini kan kebangsaan gak apa satu menteri sekretaris negara gak tau menteri keuangan Sri Mulyani Sri Mulyani Menteri Pertahanan Pak Prabowo Menteri Pertanian mau darang ngerti nama wakil presiden republik Indonesia Oh bener siapa nama wakil presiden Amar Ma'ruf Nahimukar itu keperimen ya sudah kamu menyanyikan satu lagu kebangsaan tak kasih 200 ribu lagu kebangsaan terserah Garuda Pancasila atau Gundul-Gundul Pacul apa gak apa-apa aku gak butuh suara kamu butuh keberiannya nih kamu eh micnya jangan disini masa ceklmi kayak kan Suyono mikir singgora-ora gak mungkin punya Suyono segitu terserah apa lagu yaudah ya Albatan terserah yuk adep sana apa Garuda Pancasila terserah yuk ya gak apa-apa kan binasa di bawah dunimu terima kasih Suwarti eh boleh foto Su Suwarti Suyono mau apa lagi foto nah udah mana kameranya yuk adep sana ya ayo disana elah lubrok aku ya kalau kita kasih uang untuk beli apa susu kan kamu sudah punya susu untuk beli apa anak yaudah untuk anak makasih ya ya Allah gelimpang ya Allah suyono bilang terus ya ini uang ini kulak ningatine ono Allah geleng ngamal konsisten secara istiqomah akan banyak dikawal oleh para malaikatnya Allah amin inyong dikawal Banser baik senengnya raumum apalagi dikawal oleh malaikatnya Allah Banser kasih uang untuk beli rokok ini Banser kewakilan ini rokok ya ajalali Prabowo apa ini siapa Pak Tayad Pak Tayad kok baunya balsam jaluk mani ya bang Pak Tayad bareng-bareng 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 eh bareng-bareng untuk bareng-bareng beli bakso ya ya Allah ini lemuh temen ini kakek baduk ya belum ya Allah ya Allah kayak kok segini temen ya belum PKB kayak 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 numpang kampanye raurunan hati-hati kalau orang mendadak sumeh mendadak baik jangan-jangan dia caleg iya oh ini basa ngaji ya kamu MC-nya ya 50 ribu MC doakan dulu gusmita jadi presiden ya selalu ala nabi Muhammad banyak dikawal oleh malaikatnya Allah kita gak boleh takut gak boleh sedih apalagi besok balasan di akhirat Malaikat membawa kabar dari Allah berita baik untuk kita semuanya yang di dalam hatinya ada Allah yang melakukan amal secara istiqomah malaikat mengatakan ini ada pesan dari Allah untuk kalian apa pesannya Allah setelah menyediakan surga untuk orang-orang yang di dalam hatinya ada Allah amin kita doakan Pak Suyono masuk surga pertama kali berangkat abis sholat maghrib ya kita doakan nurannya 9 tahun besok ngundang gusmita sendiri pengajian numpang nurul mobil siyono ngundang dewek insya Allah ya mana bisa tukun tukun berakkuat ngundang gusmita Pak Lurah Pak Lurah I love you full Pak Lurah kita doakan mudah-mudahan pulang pengajian Pak Lurah giginya numbuh lagi nah tempat terbaik untuk itu adalah pondok pesantren maka saya minta Bapak Ibu warga sini ayo kita dukung Nurul Mubin semampunya dijaga pondok pesantrennya titipkan anaknya insya Allah akan lahir orang-orang yang luar biasa amin Bismillahirrahmanirrahim setiap panitia terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih